Ada urusan apa sama cek gue? Lijeno Dirje Jamin menghilang selama 3 hari Setelah kami bertengkar Hmm... Tidak, kami tidak bertengkar Dia hanya marah padaku sepihak Setelah itu, dia sama sekali tidak kelihatan Dia seperti lenyap di telan bumi Jangankan menghubungiku Masuk sekolah saja tidak Aku panik setengah mati Hari pertama, oke Walaupun sudah khawatir Aku mencoba berpikir positif Hari kedua, aku mulai gundah Jamin membolos, bukan izin Dia tidak memberikan surat pengantar pada sekolah Hari ini, aku panik Takut, cemas Sampai mau mati rasanya Aku ingin menangis saja Sebegini besar pengaruhnya Jamin dalam keseharianku Demi Tuhan, hariku sangat hambar Aku sudah bertanya pada Renjun Tapi, anak itu malah bertanya balik padaku Renjun juga kulihat khawatir tadi Syukurlah, setidaknya bukan hanya aku yang peduli pada Jamin Karena Renjun sudah tidak ada harapan Akhirnya, kini aku hanya memiliki satu opsi Jisung Anak berabat pirang yang terlihat berjalan sendirian itu mengoleh ke belakang Ke arahku Sepertinya dia menuju arah perpustakaan Oh, kak Kemudian aku beralih kecil menghampirinya Halo Sampaku Sampaku Kaku Ada apa? Kamu masih hubungan gak sama Nana? Hah? Maksudku Jamin Najamin Jisung terdiam sejenak Kemudian menggulung bibir Enggak, kak Wajahnya berubah lesu Aku menghalang nafas panjang Putus asa Dia gak masuk tiga hari ini Tanpa kabar Kataku Dan dia gak ngecat aku sama sekali selama tiga hari ini, kak Karena sering cetan, kan? Jisung mengangguk Terakhir, pas tiga hari lalu Kalian Anak itu tiba-tiba mengantungkan kalimatnya Membuatku bingung Apa? Kalian berantem ya? Aku menengus Enggak, gak berantem Jisung tertawa kecil Dia bilang kesel sama kakak Tapi emang, kak Jamin kalau marah sama kak Jihah jatuhnya kayak ngambek Lucu Demi Tuhan Jisung saja mengatakan Betapa Jamin sangatlah lucu Mau marah atau kesel Jamin tetap lucu Karena dia bolos dan kaku Yaudah kak, kalau gitu nanti aku coba hubungi dia lagi Nanti aku kasih tau kakak Final Jisung Iya Jisung, tolong ya Anak itu tersenyum mengangguk Sambil membawa dua buku yang entah apa itu Sepertinya dia memang sedang menuju perpustakaan Jisung Yang kupanggil kembali membalikan badannya Dia menatapku dengan kedua alis yang terangkat Ada apa kak? Terdiam sebentar Kemudian aku bersuara Makasih ya Senyumku tipis Makasih, kamu udah mau berteman sama Jamin Mendengar apa yang ku katakan Jisung tersenyum Aku gak punya alasan buat nolak orang sebagai kak Jamin Kedua mataku menatap Jisung nanar Bahkan, sampai anak itu berbalik dan berjalan jauh Aku masih berdiri di tempatku Tanpa berkotik Kumohon Aku tidak mau menangis di tempat seperti ini Woy Aku tersentak Benar-benar sangat terkejut Ketika ada orang yang tiba-tiba menyapaku seperti itu Apalagi suaranya sangat berat Siapa lagi Kelaiguan dan sialan Yang membuatku melotot karena kedatangannya Jangan lupa like, share, dan subscribe